Ya baik, terima kasih Mbak Asna, Mbak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga nanti setanjang pelatihan membawa kemanfaatan kepada para siswa, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Gojonegoro bisa meningkatkan kompetensi atau skillnya dalam pemrograman web dasar dan nantinya ini akan bisa memotivasi atau men-trigger memacu diri dari tiap siswa-siswi untuk bisa mengembangkan ke skill yang lebih lanjut. Jadi elemen atau tag judul ini dipakai untuk memformat elemen judul. Nah ini tag ini bervariasi dari H1 sampai H6. Nah yang mana semakin besar angka, semakin kecil ukuran tag-nya. Jadi H1 ini merupakan heading utama atau judul utama sampai H6 ini judul yang lebih kecil lagi. Jadi kalau kita coba, ini bisa kalian coba juga. Bisa diikutin ya. Nah ini kalau tadi kita pakai H1, kita coba agak hapus semua ini dan kita coba tampilin H1 sampai H6. Apa sih hasilnya? Kita save, terus kita coba buka, kita refresh. Nah ini dia perbandingannya. Oke coba kebawah lagi. Oke ini bagus banget sih. Jadi itu kesusahannya pas bagian styling-nya ya. Kan kemarin belum dijelaskan secara rinci. Jadi saya ambil referensi dari YouTube. Cari contoh-contoh secara tutorialnya tuh gimana gitu. Oke, terus yang ditampilin apa aja, ada apa aja, terus secara bikinnya gimana secara singkat. Ini saya styling-nya ada margin, border, sama padding-nya. Terus kalau yang tulisan, background tulisannya yang profile, UMI sama itu pakai background color. Terus yang untuk biar kayak di, apa, font-nya BG-BG itu saya pakai GIF. Telling. Teman-teman juga bisa expose sendiri ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen kayak, mau, enggak ah aku mau tetap dia enggak ke tengah, aku mau dia ke samping dan lain-lain. Silahkan teman-teman bisa expose. Dan juga mungkin, aku nggak mau dia lebayin 75%, aku mau dia kayak berapa persen. Bebas tinggal teman-teman tentuin sendiri. Oke, border-nya aku nggak mau border terlalu besar. Terlalu besar aku bikin border-nya aja. Dan tadi, kan adanya MX aja kan kiri-kanan. Aku mau juga punya namanya MJ atau margin atas-bawah. Aku bikin margin atas-bawahnya itu nggak auto, cuma aku pengen itu sebesar mungkin ya 7, 8, 9, 10 deh kayaknya ya. 40p. Kayaknya cukup. Kita lihat lagi, aku refresh. Masih kecil kayaknya, aku mau tambahin lagi deh. Mungkin 40 juga ya. 40 juga, biar keren. Oke. Tuh, kebesaran 40. Sekarang aja 20. Nah, ini enaknya kalau kita makin telepon, teman-teman. Teman-teman bisa langsung kayak, langsung editing aja di sini kayak, mau ganti apa, tinggal langsung di sini teman-teman. Gak harus balik-balik ke CSS-nya. Ya kayak, lebih mudah untuk di-maintance, lebih mudah untuk di-edit dan lain-lain. Ya teman-teman bisa lebih leluasa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Zainal selaku pembina dari SMA Negeri Satu Bojonegoro, pisarwa selaku pembimbing kegiatan APMAS Lab RPL ITS, dan teman-teman SMA Negeri Satu Bojonegoro yang telah ikut berpartisipasi hingga acara pada sore hari ini berjalan dengan baik. Mungkin saya selaku perwakilan admin, mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan. Selamat sore buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, teman-teman. Bye.